Kabar putusnya jalinan asmara Loli dengan Fadel Bajide sudah sampai ke telinga Nikita Mirzani. Loli yang belum lama pacaran dengan Fadel Bajide ini harus merelakan hubungannya kandas. Terkait putusnya Loli dengan Fadel Bajide, Nikita Mirzani memberikan reaksinya. Nikita Mirzani hanya tertawa saat menanggapi kabar putri sulungnya Loli putus dari Fadel Bajide. Nikita Mirzani yang sebelumnya sempat berseteru dengan Loli enggan memberikan tanggapan apapun soal kandasnya hubungan remaja 17 tahun itu. Akwis bernama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu hanya tertawa saat terus dicecar pertanyaan soal hubungan Loli dengan Fadel Bajide. Kabar kandasnya hubungan Laura Meizani Naseru Asri dengan Fadel Bajide telah sampai ke telinga Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani hanya tertawa menanggapi kabar tersebut. Ia pun tak ingin banyak komentar tentang hubungan percintaan putri sulungnya itu. Bagaimana tidak perseteruan dengan Loli membuat Nikita Mirzani mengeluarkan putrinya dari kartu keluarga. Dalam berbagai kesempatan, Nikita Mirzani pun kerap menegaskan tak lagi menganggap Loli sebagai anaknya. Sebelumnya, tiktoker Fadel Bajide mengumumkan dirinya putus dari anak sulung Nikita Mirzani, yaitu Loli. Hal itu pun ia sampaikan melalui unggahan di Instagram story-nya. Pengumuman tersebut cukup mengagetkan. Sebab belum lama ini, Fadel Bajide menghadiahkan cincin untuk ulang tahun Loli yang ke-17 tahun. Bahkan setelah pengumuman putus itu, Loli terlihat masih mengenakan cincin itu. Penyebab putusnya hubungan Fadel Bajide dan juga Loli masih menjadi teka-teki. Namun jauh sebelum unggahan pengumuman itu, Fadel Bajide pernah mengaku siap untuk putus jika Nikita Mirzani mau kembali menerima Loli pulang. Sebagaimana informasi, keduanya sempat berseteru hingga membuat Nikita Mirzani mengeluarkan Loli dari kartu keluarga. Hal itu dikatakan Fadel Bajide saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo yang diunggah pada 3 April 2024. Bukan karena tak sayang, Fadel Bajide beranggapan Loli bisa bertemu dengan laki-laki selain dirinya. Sementara seorang ibu di mata Fadel sekalipun adalah sosok satu-satunya yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Sebelumnya, pacar Loli ini tidak mau terlalu jauh mencampuri hubungan kekasihnya. Di samping itu, Fadel mengungkapkan sudah membawa kekasihnya itu untuk pulang ke rumah. Namun usahanya itu sia-sia karena Nikita tak peduli lagi dengan anak sulungnya itu.